Intro Assalamualaikum rekan-rekan sekalian Pada video kali ini kita akan membahas tentang KWH meter prabayar Kita coba untuk Merangkai instalasi KWH meter Pada instalasi rumah Kemudian wiring diagram Indikasi gangguan pada meter prabayar Arti kode pada KWH meter secara lengkap Kita lihat sekarang bagian dari KWH meter Yang pertama adalah LCD Layar indikator yang menginformasikan banyak hal LED indikator Ini ada tiga indikator disini yang mengindikasikan alarm Status kredit dan juga jumlah puls per KWH nya Kemudian nameplate Menginformasikan tentang wiringnya Kemudian standard yang dipakai Di sini nameplate nya Kemudian keypad Keypad Infrared Infrared ini Terminal port yang digunakan oleh petugas untuk download data Kemudian cover Yang ketujuh MCB sebagai MCB bawaan dari KWH meter Yang kedelapan adalah segelnya Ini adalah kalau kita buka Rangkaian PCB nya seperti ini Tampilannya Yang berikutnya adalah komponen utama KWH meter mikro prosesor Ada prosesor Ada prosesor Kemudian LCD Komponen sistem pengukuran Relay kontaktor Kemudian varistor Seperti arrester ya Untuk proteksi tegangan lebih Super kapasitor ADC Analog digital converter Atau digital analog converter Kristal Kemudian baterai Super kapasitor Memiliki kemampuan mencatu daya meteran selama 48 jam terus menerus Kalau baterai Memiliki kemampuan sampai 5 tahun Yang berikutnya adalah Wiring instalasinya Di sini KWH meter Kemudian MCB utama Dan kita sediakan MCB cabang ada 3 Dan terminal grounding Di sini terminal untuk netralnya Dan stop kontak Di sini terminal ardenya Atau groundingnya Sekarang kita berikan sumber Dari PLN Yaitu terminal 1 dan terminal nomor 4 Terminal 1 untuk saluran fase Yang nomor 4 Saluran masuk untuk netralnya Kemudian saluran keluar fase Yaitu lewat terminal nomor 2 Masuk ke MCB Kemudian Kemudian Dari MCB keluar menuju ke MCB utama Dari sini kemudian Dari sini kemudian dibagi-bagi ke MCB cabang Di sini ada 3 Di sini ada 3 dalam aplikasinya Dari FB cabang kemudian keluar menuju ke beban-bebannya Ini semua saluran fase Ke stop kontak ke beban-beban yang lainnya Yang berikutnya pengawatannya adalah Keluaran untuk saluran netral Yaitu terminal nomor 5 Menuju ke terminal netral Terminal netral atau 0 Dari sini kemudian dibagi-bagi menuju ke beban dan juga stop kontak Yang berikutnya adalah pengawatan untuk grounding Atau ARDE Diambil dari terminal nomor 3 Yang berikutnya Dari terminal ARDE Menuju ke stop kontak-stop kontak Atau ke yang lain-lainnya Yang berikutnya Di sini kalau gambar sebelah kiri Ini adalah internal dari pengawatan KWH meter Di sini terminal 1 Kemudian terminal nomor 2 Seperti ini Kemudian ARDE Terminal nomor 3 Netralnya terminal nomor 4 dan nomor 5 Yang merangkai ini adalah pihak PLN Yang berikutnya adalah indikasi gangguan pada meter perapa Jadi kalau kita tekan 08 Akan muncul data Kode Misalkan di sini 01020304050607 dan 08 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Jadi pada saat menekan 08 akan muncul Misalkan di sini Nomor 1 Pembukaan tutup terminal dalam keadaan bertegangan Reaksi meternya seperti apa Relay membuka Kemudian merekam data Jadi kejadian ini akan direkam Berapa kali terjadi kejadiannya Kemudian textnya yang muncul di LCD Periksa Simbol yang muncul adalah Saklar terbuka LED kuning aktif Cara penormalan Menggunakan token Kita tinggal call ke 1,2,3 Untuk minta Ini Tempernya Kode temper Yang nomor 0,2 juga begitu Ini adalah kondisi tidak bertegangan Nomor 3 Pengawatan terbalik Sirit arus dihubung singkat Injeksi arus pada kawatwasa atau netral Nah dan sebagainya Yang berikutnya adalah Tabel daftar nomor kode singkat Ini banyak sekali kodenya Tadi Kita coba yang nomor 8 Display temper status Tekan 08 enter tadi Muncul Nomor 016 sampai 09 Ini display temper status Sebagai contoh tadi Nomor-nomor yang lainnya Ini adalah tabel yang berasal dari PLN sendiri Bisa dilihat-lihat nanti Kalau ada masalah pada KWMeter Kira-kira Mana yang cocok Atau apa yang terjadi Bisa dilihat di sini Demikian rekan-rekan sekalian Urian singkat mengenai KWMeter Prabayar Semoga bermanfaat Dan tekan loncengnya Agar dapat update video terbaru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!